Topi miring, action! AC bau permus, bau apek, kemudian udara dari luar masuk, terhirup. Kemudian nanti dia efeknya kalau ada anak-anak kecil suka batuk-batuk. Jadi intinya AC itu nggak nyaman banget karena ada bau-bau dari luar masuk ke kabin. Nah, di video ini kita akan mengecek, kemudian analisa sekaligus mengambil tindakan servis apa yang harus dilakukan ketika bau kabin sudah nggak enak, sudah apek. Ini kita akan mulai pengecekan dari sini, kemudian kita akan bongkar ini, kemudian urutannya lengkap di videonya ya. Kita juga menggunakan produk ini nanti untuk penyegar ruangan interior mobil. Yuk kita ikuti acara pelepasannya. Dan setelah kita melakukan versi pembongkaran evaporator, nih dia ini. Jadi yang bikin bau, bikin kita sering batuk-batuk, nggak nyaman banget ketika berkendara dengan AC. Ini lendir di evaporatornya sudah menutupi ply. Jadi udara, pendinginnya nggak bisa tersaring dengan baik. Ini ya. Jadi ini salah satu penyebab, AC sering bau, walaupun sudah diganti filter, sudah diganti freon, oli, dan segala macam sudah dilakukan servis. Tapi ingat, proses servis itu adalah prosedural. Jadi setelah proses servis, nanti yang penting adalah ini. Ini lendir seperti ini, ketika ini tidak dibersihkan, ketika AC dinyalakan, baunya nggak enak. Dan ini nggak bisa hilang tanpa proses pembongkaran dashboard. Jadi total seperti ini masih. Ini unitnya Kijang Innova. Sudah dibongkar total. Jadi kalau membongkar AC evaporator ya, servis total, itu yang lumayan ribet. Ini pengerjaannya bisa satu sampai dua hari, karena harus bongkar total dashboard. Nanti kita akan menayangkan juga, ketika mobil ini kondisinya sudah selesai. Nanti kondisi dashboardnya seperti apa. Jadi ini ya, bentuk evaporasi, evaporator. Tolendirnya banyak banget. Dan juga ini sudah nampu basah, seharusnya ini nggak boleh basah seperti ini. Jadi lembab, dan lembab itu akan masuk ke ruang kabin, nanti kabin kita akan bau. Oke, kita langsung proses untuk pembersihan. Pencucian boleh menggunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring yang warna hijau. Itu boleh, intinya evaporasi ini harus dibersihkan. Pakai bensin boleh Pak De? Nggak boleh, nggak boleh pakai bensin. Jadi hanya boleh semacam kayak diterjin. Karena kalau pakai bensin, nanti baunya nggak hilang ya, akan terhirup ke kabin. Jadi kalau pakai bensin, baunya awet. Dan itu nggak enak banget, kalau di kabin ada bau bensin. Tapi kalau bagian dalamnya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ini, nanti dia akan awet baunya, jadi nggak hilang-hilang. Pakai kuas, juga pakai sikat gigi, atau pakai sikat yang agak kasar sedikit. Boleh, intinya ini bersih. Dan bersihnya nggak boleh pakai cairan bahan bakar. Nanti baunya nggak hilang-hilang dari ruangan kabin. Dan setelah dibersihkan, ini hasilnya tuh. Jadi kalau sudah dibersihkan ya, benar-benar bersih. Jadi sudah bebas lendir, bebas kotoran. Nanti ini akan diberikan cairan khusus, agar wanginya tahan berhari-hari. Kemudian ini juga evap blower ya. Blowernya juga dibersihkan. Jangan sampai ada tumpukan kotoran. Kalau tumpukannya kotoran sudah banyak, nanti putaran ini akan berat. Dan suaranya ketika di AC itu akan suara bergemuruh. Itu salah satu penyebab ketika di AC ada suara-suara asing ini. Karena ini terlalu numpuk kotorannya, sehingga dia membuat putaran itu semakin berat. Oh ya, jadi cairan ini aman. Disemprotkan di filter, oke. Emang bisa serumit ini kalau bongkar AC sistem, bongkar evaporator, ya tentu ya. Ini bisa memakan waktu satu sampai dua hari. Tergantung teknisi dan bengkel masing-masing. Pasatnya menunggu. berdekati finishing hampir selesai nanti kita ambil poinnya saja selesai dari mana um belum selesai hehe sebelumnya, untuk kerjaan di sini, kami bisa memasak dan bekerja dan bukaan dan saya ingin dapat saya ingin dapat dan ini ketika semuanya sudah siap audio, kemudian layar monitor juga sudah terpasang, sudah rapi nah sekarang kalau sudah seperti ini, tinggal proses pengisian oli dan juga freon jadi nanti sudah disiapkan ini tinggal nunggu finishing dalam, nanti tinggal isi freon oli dulu ya, baru freon nanti baru quality control kemudian pengecekan, kemudian nota putihnya cair, kenapa mas? sudah kembali seperti posisinya semua ya nggak ada yang menganga nggak ada yang terbuka semuanya rapih kembali inilah otoklinik mudah-mudahan layanan kami jangkauannya luas bisa dipercaya oke sekarang teknisinya siap melakukan pengisian freon di vakum dengan alat vakum kemudian prosesnya nanti dimulai setelah di vakum terlebih dahulu 250 PSI dan ini adalah proses pengisian freon jadi freon yang kita gunakan ingat untuk mobil ya 134 A kita lihat pressernya disini diukur jangan sampai salah berapa PSI Pak ngisi freon Pak 40 PSI nggak boleh kurang nggak boleh lebih kalau kurang-kurang dingin selama ini kontrolnya ini ada kontrolnya ya ini kan kalau sudah mulai masuk disini kelihatan ini tukang AC paham lah jadi video ini ditujukan untuk pemilik mobil secara umum kalau untuk teknisi AC udah nggak perlu dijelaskan lagi sudah mudeng tapi ini kami menjelaskan ketika mobil Anda bermasalah dengan sistem pendingin atau AC ya beginilah cara mengambil kendakan servisnya yuk sekarang kita cek bagian dalam apakah sudah mulai dingin karena ini kan double blower ini nanti setelah ini kita akan kasih cairan biar baunya awet tahan lama oke prosesnya mendekati selesai baik dan ini adalah hasil tes terakhir ya pengukur suhu sudah ada di depan suhunya sudah sesuai dengan kebutuhan mobil ya antara di bawah 10 derajat oke finishing selesai sudah proses kita untuk memperbaiki kendala di sistem pendingin Innova Ribbon sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya salam topi miring dan untuk menyegar kita memberikan produk seamless AC cleaner jadi ini untuk lebih menciptakan suasana aroma lemon berkepanjangan di bagian interior jadi ini biarkan seperti ini kemudian setelah dia foamnya hilang nyalakan AC kemudian mulai perjalanan sampai jumpa lagi masih di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.